Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jumpa lagi di fakta sejarah Masih seperti biasa Kita bawain cerita dari Simpleman Yuk kita langsung simak saja Bahrep Tunggal dalam bahasa Jawa Berarti anak pertama dan satu-satunya Namun di keluarga penulis Kalimat ini berbeda Memiliki makna yang lain Yang sudah dipercaya turun-temurun Bahkan sejak zaman Terah tumerah Yang dalam sisilah keluarga Jawa Sebagai nenek moyang pertama Mulai dari sini Cerita ini akan penulis buka Dengan satu kisah yang selama ini Selalu penulis pikirkan Untuk kata ganti penulis Diganti dengan aku ya Oke kita lanjut Apa hubungan getih anget Dengan barep tunggal Dalam sisilah keluarga ku? Konon Aku bukan satu-satunya orang Yang terlahir dengan anugerah seperti ini Karena sebelum aku lahir Sudah ada yang mendapatkan hakikat Sebagai getih anget Yang sekaligus menyandang nama sebagai Barap tunggal Yang begitu diagung-agungkan keluarga ku Beliau adalah sepupu dari Bu Desi Aku memanggilnya dengan nama Mas Didi Dan kisah ini akan sangat amat berhubungan Dengan beliau Kenapa barap tunggal Begitu diagung-agungkan oleh keluarga ku? Begini ceritanya Saat itu Keluarga besarku Merupakan Satu dari enam orang pertama Yang tinggal di desa ini Tidak mudah waktu itu Untuk tinggal di sini Karena tanah di sini Sangat sengak Dan bila dilihat oleh orang biasa Tanah ini Akan membuat Begidik ngeri Sebaliknya Mereka yang bisa melihat tanah ini Akan tahu Bahwasannya Tanah di sini Masih mengandung nilai mistis Yang luar biasa Hebat Sebegitu hebatnya Hingga butuh persiapan yang matang Untuk membuka sepetak lahan Karena itu Desa ini dulu Dibanggil Dengan desa bangsa lalembut Kakek akulah Yang pertama Membangun lahan di sini Karena itulah Beliau sangat disegani Bahkan menjadi salah satu tetua Yang selalu dimintai tolong Bila terjadi apa-apa Namun Kita tidak akan menceritakan desa ini Karena yang akan kita ceritakan adalah Fenomena Barap tunggal Yang ada di dalam Keluarga besarku Saat itu Keluarga ku masih menganut animisme Meskipun kami adalah muslim Namun muslim di zaman itu Sangat berbeda dengan muslim di zaman sekarang Bukan kami tidak melaksanakan sholat Kami masih melaksanakan sholat Namun kami tidak Menahui apa itu ajaran islam yang sebenarnya Karena itulah Ajaran kejawen dan animisme yang kuat Membuat kami Mengagungkan peninggalan leluhur kami Salah satunya Sesajian setiap malam khusus Yang akan diberitahukan oleh mereka Yang mendapat kehormatan Sebagai barep tunggal Di keluarga kami Agar kalian tidak bingung Akan aku jelaskan Sekali lagi Bahwa Barep tunggal Memiliki makna yang berbeda Di dalam keluarga besarku Barep tunggal bukan tentang Anak pertama dan satu-satunya Melainkan seorang anak Yang dipercaya dapat berkomunikasi Dengan nenek moyang kami Agar kelak Keluarga besar kami Dijauhkan dari yang namanya Balak besar Karena zaman itu Ilmu hitam Hampir dimiliki setiap keluarga besar Sekaligus untuk menghindari Keluarga besar lain Yang mungkin Menyimpah dedam Dengan keluarga besar kami Masalahnya Barep tunggal Dibercaya hanya turun Pada anak pertama Dan seorang barep tunggal Hanya bisa dikenali Dengan barep tunggal yang lain Disinilah Titik masalahnya terjadi Karena barep tunggal Hanya ada dalam satu generasi Karena merujuk pada satu kalimat Tunggal Yang berarti Satu Disinilah Masalah itu muncul ketika Aku lahir sebagai barep tunggal Di keluarga besarku ini Karena konon Ketika Pak Deno melihat dan mengatakan Bahwa aku juga adalah barep tunggal Beliau kaget Lebih ke arah binggu 12 tahun sebelum aku lahir Barep tunggal Sudah disandang oleh anak lain Dan bagaimana mungkin Dalam satu generasi waktu Jawa Ada dua barep tunggal Dalam keluarga ini Hal ini Segera menjadi masalah serius Keluarga besarku Karena bila tidak segera Diambil keputusan Hal ini hanya akan Menimbulkan sengketa Permusuhan sesama keluarga Dan ketakutan itu Rupanya menjadi kenyataan Namun Kisah ini akan Aku ceritakan Detailnya Dari sudut pandang informasi Yang aku dapat Dari sepupu terdekatku Mas Ahyad Beliau menjadi saksi peristiwa Yang tidak dapat aku ingat Karena konon Aku memang sengaja Disapai Atau hilangkan Awalnya Tidak ada yang tahu Bila aku adalah Barep tunggal Karena aku lahir Di rumah sakit Zaman itu Kebanyakan anak-anak Di desaku Hanya mengandalkan Dukun beranak Dan ada satu dukun Yang sudah dipercaya Oleh keluarga besarku Beliau lah yang memiliki Pengetahuan tentang weton Serta Keistimewaan seorang anak Yang baru lahir Beliau juga lah yang dulu 12 tahun sebelum aku lahir Telah menetapkan Anak yang akan menanjutkan Tradisi keluarga sudah lahir Hal ini Menjadi suka cita Di keluarga aku Dia adalah Mas Didi Sebelum Mas Didi Barep tunggal Disandang oleh Pak Deno Yang merupakan Generasi dari Bapak Pak Deno adalah Kakak kandung Dari Bapak Dan sejak kecil Beliau memang Paling berbeda Bisa dikatakan Dewasa sebelum waktunya Seperti Deno Mas Didi Juga memiliki perbedaan mencolok Bahkan lebih condong Kemengerikan Bahkan Beberapa warga desaku Menganggap Mas Didi itu Anak yang aneh Gemar bermain sendiri Dan tidak suka Berkumpul dengan Anak seusianya Namun Yang membuat Semua orang takut adalah Ketika Mas Didi Meramalkan bahwa akan Ada sebuah keluarga Yang meninggal Dengan cara ganjil Disini Kemampuan Mas Didi Sudah diakui oleh Keluarga besarku Padahal saat itu Usianya gak lebih Dari 7 tahun Selama 3 hari berturut-turut Mas Didi duduk Dan memandang sebuah rumah Setiap ditegur si pemilik rumah Mas Didi akan mengatakan Anak kenimu bol Namun si pemilik rumah Tidak mengerti Apa maksud Ucapan Anak kecil itu Hal ini Menjadi perbincangan Banyak orang Sampai Deno Datang dan melihat Rupanya Ada bandas pati Di atas rumah itu Bandas pati Adalah bola api Yang konon dimiliki oleh Mereka yang memiliki Ilmu tinggi Masalahnya Bandas pati sering dikaitkan Dengan sebuah bencana Yang berujung kematian Deno menjelaskan Pada mas Didi Bahwa apa yang dilihatnya Merupakan Hal yang istimewa Tidak banyak Bahkan oleh mereka Yang bisa melihat Untuk dapat Menyaksikan Bandas pati terbang Kecuali mereka Yang sudah dipilih langsung Oleh nenek moyang kami Benar saja Kesokan harinya Salah satu Dari orang yang tinggal Di dalam rumah itu Meninggal dengan Cara yang genjil Kulitnya melepuh Diakhiri dengan borok Dan nanah yang bau Deno menjelaskan Segalanya Bahwa itu adalah Kiriman dari Seseorang yang Tidak suka Sejak saat itu Keluarga besar kami Menganggap mas Didi Penerus dari Pak Deno Di keluarga kami Dan pada usianya Kesembilan Ada makhluk hitam Yang dipercaya Sebagai jelmaan Genderwo Yang mengasuh Mas Didi Bahkan hingga Sampai saat ini Genderwo yang mengasuh Mas Didi kabarnya Bukan genderwo Sembarangan Yang biasa Ada di bawah Pohon pisang Namun Genderwo ini Berasal dari gunung Yang jauh Yang tertarik Dengan gete hangat Mas Didi Sehingga akhirnya Ia mengikuti Mas Didi Menjaganya Dan juga Mengikutinya Pak Deno mengatakan Genderwo ini Bukan tiang kembarnya Karena kakekku Sempat takut Bila mana tiang kembar Mas Didi Adalah makhluk ini Gete hangat Tidak dapat Dikuasai sembarangan Makhluklah lembut Kecuali tiang kembarnya Pada mas Didi ini Namun Semenjak keadaannya Makhluk itu Mas Didi sangat Ditakuti Terutama oleh Anak-anak desaku Karena konon Bila mas Didi Sakit hati Atau marah Dapat menyebabkan Bencana penyakit Bagi yang menyakiti Selama 12 tahun itu Semenjak kelahiran Mas Didi Tidak ada yang terjadi Dengan keluargaku Namun semua berubah Setelah bapak dan ibu Bertemu Menikah Dan kemudian Aku lahir di dunia ini Karena kata mas Ahyad Saat aku masih bayi Yang selalu mengasuh Dan tidak mau Jauh-jauh dari Adalah Mas Didi Padahal Sebelumnya Mas Didi selalu Menghindari kontak Dengan anak-anak lain Ataupun orang lain Beliau Juga dijauhi oleh Warga desaku Lalu kenapa Mas Didi selalu Ada di sampingku Yang masih bayi Hal ini Belum terjawab Sampai saat ini Sejak kecil Aku terlahir Dengan kondisi tubuh Yang pesakitan Sedikit-sedikit Badan gampang Sekali panas Dan setiap malam Aku selalu suka tertawa Sendirian Di samping bapak Dan ibu yang tidur Bersama-sama Dalam satu kasur Hal ini Membuat bapak Kadang penasaran Pernah Sekali ibu Yang netabene Lebih sensitif Dari bapak Suka mendengar Suka mendengar Suka mendengar suara tertawa Yang menyerupai suara Kuntilanak Apapun itu Setiap malam Selalu saja Ada yang datang Dan membuatku Yang masih bayi tertawa Hal ini Segera diceritakan Kepada Deno Dan ketika Diterawang Deno begitu kaget Hampir disiap Sudut rumahku Ada penghuni Tadi undang Menunggu saat Aku Sendirian Awalnya Deno masih Belum curiga Dan menganggap Hal itu biasa saja Karena umumnya Makhluk seperti itu Memang gemar sekali Menggoda bayi Karena indera mereka Mereka masih sangat sensitif Inilah alasan Kenapa bayi bisa melihat Hal-hal yang tidak dapat Disaksikan oleh Orang dewasa sekalipun Karena mereka Masih dianugrahi Dengan mata batin Terbuka Seiden bertambahnya usia Mata batinnya Akan tertutup Dengan sendirinya Namun rupanya Deno Tidak tahu menahu Bahwa aku berbeda Dengan anak-anak lain Semua diketahui Setelah kejadian Yang menimpaku Di suatu tempat yang jauh Terima kasih telah menonton!